Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kolok dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi Di channel saya Mat Golok Channel Pada pagi hari ini saya akan Mereview dua-dua goloknya Yang ready Yang siap saya pasarkan Dan baru jadi Jadi ada dua bila yang cukup lumayan Keduanya dari Baja Dari Fultanduk Satunya dari Baja K110 Satunya dari Baja Bering Yang tentunya Golok ini bisa digunakan Multifungsi Multifungsi itu artinya adalah Jika sahabat sekalian menggunakan Untuk sembelih dia masuk Untuk tebas ringan juga masuk Tentunya tebasnya ringan Bukan tebas yang keras Apalagi untuk mencacah tulang Tidak mungkin kuat Karena beda fungsi Jadi motif fungsi itu yang dimaksud adalah seperti tadi Kalau dia Peruntukannya motif fungsi bisa untuk tebas ringan Dan juga untuk Sembeli Sembelihan Berbeda dengan yang golok Memang didesain untuk mencacah ya Seperti chopper Itu memang desainnya juga dari mata Bilahnya sudah memang didesain untuk Membacok atau membabat sesuatu yang keras Sehingga didesainlah mata bilahnya berbeda dengan yang motif fungsi ini Sementara yang motif fungsi ini dari sisi Punggung dia tebal Tapi dari mata bilah terkadang dia flat Nah maka pada saat digunakan untuk penyemberihan Hanya sedikit saja di asah ya Sehingga bisa digunakan untuk penyemberihan Bahkan bisa sering sing plastik rata-rata Golok-golok bahkan Golok-golok motif fungsi ini Nah yang ada di saya ada dua nih Satunya kultanduk bule Satunya katila ya Dengan modelnya adalah kopak rawling Dan ukirannya masih dengan ukiran togok ya Sepertinya ukiran togok ini menjadi suatu ukiran yang Cukup banyak diminati ya Karena mungkin desainnya yang cukup XOT kemudian juga artristri Jangan kemana-mana teman Tetap di channel saya Supaya gak penasaran Ini yang pertama saya review adalah Ini ya Nah ini masih dengan ukiran togok Batara Antaga Masih saudara dari Semar ya ternyata ini Saya sering merevis sekali nih Batara Antaga ini Dan bentuk daripada ukirannya memang Ada beberapa macam ya Ini salah satunya yang sangar Ini ukiran togok yang saya menurut saya ini sangar Bisa dilihat teman-teman Ini ukirannya halus ya Kepalanya juga ada ukirannya Kemudian ada jambulnya disini Hampir mirip sih dengan Semar ya Ada jambulnya juga Nah ini full tanduk teman-teman Full tanduk Bule ya Nah ini bule ini bukan hitam Lebih ke katila sih handle-nya ya Nah kita lihat Ini pikiran serangkanya Bilahnya adalah sejati Sejati itu sejengkel 3 jari ya Biasanya ini digunakan buat para pesilat Nah ini sejati ini artinya sejengkel 3 jari Coba kita lihat ya Sejengkel Terus 3 jari Nah ini sejati Sejengkel 3 jari Kalau buat main silat Buat tepak Enak banget ya Nah ini teman-teman Ini bajanya adalah bajaka 110 ya Bajaka 110 dari keluaran judul Bohler Judul Homswedia Ini di finishnya satin Dari pangkal ini Ini sekitar 3 cm ya 3,2 Kedepannya 3,5 Dengan finish satin Ini lurus bilahnya Dan rapi ya Ini handle-nya ukir Togok Ini serangkanya barunya Serangkanya juga rapi Untuk bisa lihat Ada lubang untuk sopalnya Sehingga ini Lubang ini fungsinya untuk Memasuk Memasukkan apa Handle ya Posternya ini Kedalam sopal Sehingga keliatan rapi dia Terlihat rapi ya Masuk Nah ini Dengan sopal yang ada Lubang posternya Ini satu Ada 27 cm Full tanduk mulai Dengan banyak kasa Poster kosong Ready bisa ya Kemudian satu lagi Ini teman Juga masih Ukiran batara antaga ya Masih ukiran togok Ukiran togok Dengan Handle-nya adalah Tanduk katila Tanduk katila juga ini masih Tanduk katila Full Tidak ada tambalan Nah ukirannya bagus Tanduk mulai Gede ya Pegangannya gede Pegangannya gede Diameternya besar Sehingga dipegang nyaman Nah Ini tanduk katila Tanduk katila itu Tanduk yang semi Bule Jadi dibilang hitam juga enggak Bule juga akhir Hitam Dia agak kekuning-kuningan Ini tanduk katila Katila cuma dia lebih cenderung kehitam Tapi ini katila ini Masih bisa tembus Kalau kena cahaya Nah ini bilahnya juga Kini satin Kopak dawing Nah ini Multifungsi ini Tebal sekali Paling tebal bisa Sampai 7 mili Fungsinya 7 mili Terlebarnya sama 3,5 Di sini 3,2 Kini satin Ini bilahnya adalah Baja bearing Panjangnya 32 cm Ini enak banget ya Buat tebas ringan Enak banget ya Buat sembelnya juga Masuk tembusnya Gilahnya dari Baja bearing Cuma dia sopalnya Tidak dicowak Atau tidak dibulutkan Sopalnya Sehingga dia Cuma masuk Gini aja Tidak masuk Ke Lobang sopalnya Agar berbeda Desain ya Nah ini temen ya Ini dua golok ini Semuanya Ada di saya Ada Ready Siapa yang Berminat Segera saja Ini hubungin Di nomor telpon saya Ini di bawah ya Insyaallah Apabila temen-temen Berminat Insyaallah Saya amanah Barang yang saya jual Adalah barang yang saya Review Jadi bukan barang Yang tidak review Yang saya jual Itu saja temen-temen Terima kasih Atas Partisipasi temen-temen Untuk menyaksikan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.